Halo guys, David di sini dan sekarang saya sedang berada di Taiwan. Tepatnya kota Taipei, tepatnya lagi di Hotel Amba di daerah Songshan. Mungkin anda yang lagi sedang berada di Taipei bisa tahu daerah sini ya. Sekarang lagi ada acara peluncuran atau kayak media launch dari Asus ZenBook. Bukan Asus ZenBook doang sih, tapi ada Asus ROG, Asus... Terus ada motherboard, ada PSU, dan lain-lain. Banyak banget tadi. Presentasinya aja sampai 3 jam. Di sini juga bisa dilihat lagi cuaca, lagi bagus-bagusnya daerah... Ini entah daerah apa ya, tapi banyak banget bangunan tua. Di situ ada kelihatan Taipei 101. Cuma buat jatah jalan-jalannya bukan sekarang. Tapi mungkin nanti bakal saya bikin videonya kalau niat sih. Tapi sekarang saya lebih niat buat bikin video soal laptop Asus yang paling baru. Asus ZenBook Pro Duo. Pro Duo itu kayak nama seri prosesornya Intel jaman saya SMP sih. Itu Intel Core 2 Duo. Itu Core 2 Duo, bukan Pro Duo. Ya jadi kayak memoristik... Ya kayak memoristik Sony saya yang dulu, memoristik Pro Duo. Jadi itu yang bikin saya ingat, langsung saya ingat, langsung ini namanya Asus ZenBook Pro Duo. Ada juga varian dari Asus ZenBook yang lain, yaitu ZenBook Pro doang. Nggak ada Duonya. Duonya itu di mana? Kalau saya tebak, nggak perlu saya tebak juga sih. Sebenarnya itu simple banget. Duonya itu ada di layar yang, ini namanya screenpad. Jadi waktu itu kan tahun lalu saya ada datang ke Taiwan juga buat ngeliput Asus ZenBook juga. Tapi waktu itu screenpadnya ada di bagian sini, yang kecil. Itu kalau setahun lalu videonya udah saya upload, ya tepat setahun lalu sekitar tanggal 2-3 Juni. Tahun depannya, yaitu sekarang, udah akhir Mei, sekarang dia udah di upgrade jadi segede ini. Ini ukuran layarnya 14 inci, sementara layar utamanya ini 15,6 inci. Semuanya 4K. Jadi di sini 4K, di sini juga 4K, bukan totalnya 4K. Tapi dua-duanya ini udah 4K. Ini layarnya AMOLED, dan ini layarnya IPS. Jadi ini upgrade yang paling gede. Selain itu, upgrade yang lain adalah speknya. Sekarang dia udah pake Intel Core i9 9980, kalau nggak salah. Terus dia udah pake RAM 32GB DDR4, 2666MHz. Terus dia pake storage yang bisa sampe PCIe 4x, 1TB. Terus ada juga baterenya 71 Watt power atau apa gitu kalau di laptop. Pokoknya ini laptop yang pas saya pertama kali liat, langsung bikin saya mikir, ini kayaknya laptop yang speknya bener-bener gila deh. Oh iya, satu lagi yang agak berubah. Yang di upgrade banget, yaitu GPU-nya. Pas orang Asusnya bilang kalau laptop ini bisa dipake buat nge-streaming, di sini bisa dia nge-stream gambarnya, nge-stream main gamenya, terus di sini bisa ditampilin chatnya. Saya pikir memangnya Asus ZenBook bisa buat main game. Ternyata bisa, soalnya GPU-nya udah RTX 2060, dan itu bisa banget buat main game kayak Fortnite atau game-game populer yang lain. Main PUBG pun bisa, terus main apa lagi ya? Sekarang main Overwatch, Fortnite, dan pokoknya game-game populer kayak gitulah. Jadi, saya jadi agak bingung kalau tahun lalu kan di sini sebenarnya dia ditujuin buat orang-orang yang kreatif kayak layar keduanya ini bisa dipake buat kontrol-kontrol yang lain. Misalnya Anda suka nge-compose musik, di sini Anda bisa ngebuka. Contohnya di sini ada nggak ya? Coba kita lihat. Di sini ada aplikasinya nih. Banyak banget sih, sampai ada Candy Crush yang Friends dan Candy Crush Saga aja ada. Ini aplikasi bawaan laptop Asus banget sih. Soalnya kan saya memang pakai laptop Asus. Kalau nggak salah yang UX333. Ini saya nggak tahu ada nggak? Adanya Adobe Photoshop, PowerPoint. Belum ada Adobe aplikasi-aplikasi Adobe, jadi saya nggak bisa tunjukin. Mungkin saya bakal tunjukin screenshot-screenshotnya aja. Yang pasti di sini fungsi dari screenpad-nya gede banget. Udah beragam banget dari saya yang waktu itu pertama kali coba. Tahun lalu dan setahun kemudian udah tiba-tiba jadi kayak gini. Ini ada tab navigator, terus di sini ada number kini udah yang standar. Ada Evernote, Spotify juga udah kayak lebih di-polis lagi. Terus di sini ada setting-nya lebih banyak lagi. Jadi selain dia lebih gede, fungsinya juga lebih banyak. Nah di sini mungkin Anda bakal mikir juga. Di sini kok keyboard-nya terlalu kayak minggir gitu ya. Nggak ada tempat buat palm rest-nya gitu. Ternyata Yesus udah mikirin itu dan ngasih palm rest... Apa ini? Palm rest yang kayak ada ladder-ladernya gitu. Cuma kita harus kayak bawa ini kemana-mana sih. Jadi buat sesuatu yang tinggal diginiin doang. Jadi buat... Beneran nggak sih? Yep, nggak ada magnet-nya. Jadi diselipin aja. Seharusnya gini sih. Kalau misalnya salah mungkin harusnya... Kalau ada magnet-nya harusnya lebih asik lagi sih. Cuma di sini nggak ada magnet-nya. Jadi kayak gini, soalnya kalau kayak gini kan tangan kita jadi kayak gini-gini banget. Ini kalau kita ngetiknya kayak gini, ini pasti pegel banget. Jadi kita harus pakai palm rest ini. Untungnya Yesus udah mikirin itu. Di sini udah touch screen, di sini nggak touch screen, terus di sini... Adalah touchpad-nya. Di sini juga ada... Fitur yang ada di laptop saya waktu itu. Ini namanya number pad. Kayak virtual kayak dari touch gitu ya di touchpad-nya. Jadi ini laptop yang bener-bener ngasih fitur yang... Kayak lengkap gitu sih yang bisa ditaruhin oleh Yesus sampai sekarang. Jadi mungkin bisa dibilang ini paket lengkapnya. Kalau ROG kan kayaknya kegedean. Jadi memang tergantung selera banget. Ini 4K dan harganya saya belum tahu. Mungkin sekitar 50 ke atas. Kalau saya tebak sih mungkin bisa 60 kali ya. Soalnya dia pakai ANN 2060 dan semua teknologi yang bisa ditaruhin Yesus bisa ditemuin di sini. Saya jadi penasaran buat nyoba. Pengen saya bawa ke studio terus saya coba apakah bener-bener kepake buat saya. Soalnya sampai sekarang saya mikirnya laptop itu kan harusnya kecil. Soalnya makanya saya pilih Yesus yang 13 inci doang gitu. Di bodi tas enak itu saya ada bodi tas. Tapi ini ukurannya 15,6 inci cuma fungsinya lebih banyak. Saya jadi pengen coba apakah laptop yang segede gini cocok buat saya. Yang lebih seneng laptop yang kecil. Atau memang semuanya itu ada pasarnya. Mungkin Anda cocok sama yang ini yang Photoshop. Buat terus buat ya kebutuhan profesional yang lain lah. Ya kayaknya gitu aja sih yang bisa saya ceritain buat sekarang. Yang pasti ini inovasinya kayak semuanya dimasukin gitu. Dari sini dari touchpad yang bisa ada numpadnya. Terus ada screenpadnya. Terus layarnya yang udah 4K dan AMOLED. I9 kayak nggak ada yang bisa dilebihin lagi gitu. Terus di sini desainnya juga saya suka gitu. Soalnya saya suka desain yang kaku-kaku gitu kan. Di sini ada power HDMI, ada heatsinknya. Ada port USB Type-A. Terus ada Type-C Thunderbolt juga di bagian sini. Ya ini ikut geaster juga. Di sini ada Type-C Thunderbolt juga, ada combo jack. Dan ada Type-A lagi. Nggak ada slot buat microSD sih. Jadi kita harus tambahin secara manual. Ya kayaknya gitu aja dulu. Oh iya sebelum saya tutup, Asus juga ada ngasih pilihan satu lagi varian yang mungkin lebih cocok buat saya kali. Yang lebih kecil. Oh dipegang Wisnu. Pinjam ya. Thank you. Jadi ini namanya Asus ZenBook Pro. Nggak pakai Duo. Jadi di sini ukurannya lebih kecil 14 inci. ZenBook Duo. ZenBook Duo. Sorry. Jadi ini namanya ZenBook Duo. Ini ukurannya 14 inci pakai Full HD dan dia pakai Intel Core i7. Bedanya di situ sih, dia pastinya lebih murah. Terus speknya juga pastinya lebih kecil. Cuma kayaknya saya lebih senengnya ini ya. Soalnya kalau laptop buat saya harus enak dibawa kemana-mana. Ini 1 kiloan dan itu udah 2 kiloan. Jadi mungkin bukan soal spek lagi tapi udah soal ukuran dan kebutuhan pemakaian. Kayak gitu aja buat video kali ini buat Asus ZenBook Pro Duo sama Asus ZenBook Duo. Bukan Pro tapi Duo. Oke gitu aja dulu. Like kalau suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo.